selamat datang di channel koroteka.wt channel yang berisi video-video tentang matematika tentang youtube dan juga SM jika kesulitan mencari channel saya tulis aja koroteka nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang ke atas bahkan mungkin paling atas di video saya yang ke-1153 ini saya membuat video lanjutan ya dari yang video kemarin ini bagian kedua perkiraan formasi guru ya dan juga diktar peserta jadi formasi guru nanti di tahap kedua itu perkiraan saya itu ini jadi ini hanya video perkiraan ya jadi belum tentu benar ini hanya buat apa namanya jaga-jaga teman-teman aja gitu disini saya sudah menuliskan apa namanya sudah mengetikkan lah daftar pesertanya nah ini formasinya ini yang saya buat kali ini ini khusus untuk formasi guru bahasa inggris di jawa tengah ya jadi SMA dan SMK jadi se-provisi jawa tengah ya SMA, SMK itu formasi guru bahasa inggrisnya itu menurut saya itu terlalu sedikit jadi banyak kabupaten atau kota itu banyak kabupaten dan kota itu yang formasinya sudah habis jadi mungkin teman-teman yang masih ingin ikut tas itu mungkin terpaksa daftar di kabupaten lain gitu ya karena masih satu provinsi masih bisa tapi kalau yang keberatan jauh ya mungkin terpaksa tidak ikut di tas kedua mungkin ikuti tas ketiga itu pun kalau masih ada sisa soalnya kalau menurut saya itu guru bahasa inggris itu pintar-pintar itu kalau menurut saya itu banyak yang keterima kemarin banyak yang punya sertifikat pendidik juga jadi untuk tahap kedua saja tinggal sedikit apalagi nanti tahap ketiga kemungkinan saya sendiri itu ya saya sendiri ya saya itu pesimis formasi guru bahasa inggris ini akan sampai di tahap tiga kemungkinan di tahap dua nanti akan habis sudah apa namanya terisi semua kemungkinan sih begitu karena guru bahasa inggris seperti yang saya bilang tadi banyak yang punya sertifikat pendidik banyak juga yang pintar-pintar gitu untuk bahasa inggris ini contohnya ini ya banjar negara itu banyak yang punya sertifikat pendidik banyak sekali ini berapa delapan belas orang bahkan yang tidak punya sertifikat pendidik pun banyak yang lulis pas inggris ini ada pas inggris satu ada pas inggris tiga itu banyak yang sekali yang lulis pas inggris ini yang apa namanya nilainya untuk yang guru-guru bahasa inggris tetap semangat lah ya tanpa semangat pun saya rasa itu banyak guru bahasa inggris yang sudah semangat sendiri ya karena dari dulu itu saya kalau lihat tas pnz maupun tas p3k banyak yang nilainya bagus-bagus itu untuk guru bahasa inggris dulu saya kira itu matematika tapi walaupun bahasa inggris itu lebih tinggi daripada matematika kalau menurut saya lebih duit bahasa inggris itu dari matematika kalau misalkan apa namanya jadi ASN ya ini ada yang 736 saja yang tidak lulus ini ada di Jepara ada 9 orang yang punya sertifikat pendidik ini masih belum lulus juga jadi kalau saya sendiri ini ya kalau misalkan tahu ya lebih baik menghubungi pemilik sertifikat pendidik itu ya ya nilainya tinggi-tinggi tanya dia akan daftar gimana gitu kalau saingan sesama sertifikat pendidik mungkin bisa gitu tapi mungkin kalau nilainya di tas pertama sudah tinggi itu ya masih bisa sih kalau sesama sertifikat pendidik kalau bukan itu agak berat kalau berjuangnya hanya setengah-setengah belajarnya hanya setengah-setengah kemungkinan yang tidak punya sertifikat pendidik itu kemungkinan besar akan gagal tapi kalau misalkan mau berusaha mau misalkan belajar maksimal lah mungkin pasti ada kemungkinan lah bisa dapat nilai tinggi jadi di bagian kedua ini ini hanya bahasa inggris saja ini saya ngulangi sedikit ya informasinya tinggal berapa berapa tadi ini hanya beberapa kabupaten saja ini kalau tidak salah ini ada di Jawa Tengah ini tinggal berapa kabupaten sekitar 10 itu sekitar 10 kabupaten saja di Jawa Tengah sekitar 10 kabupaten di Jawa Tengah padahal di Jawa Tengah ada beberapa kabupaten jadi banyak sekali yang sudah habis itu mungkin seperti ini ya yang dari Kudus nanti akan daftar di Demak atau di Jeparang mungkin gitu yang di Semarang Kota mungkin akan daftar di Semarang Kabupaten mungkin juga dapat di Gerobokan mungkin yang Solo dapat di Boyolali tidak ada komasi gitu hanya segini saja ya video saya kali ini kalau misalkan ini saya lanjutkan lagi atau tidak bagian ketiganya kurang lebih demikian ya semoga bermanfaat dan terus semangat belajar semoga bisa diterima entah di tes ini atau di tahap ketiga atau di tahun depan semoga bisa diterima yang tidak bisa diterima tahun ini semoga bisa diterima tahun depan kurang lebih demikian semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, share, belikan lonceng berikan komentar positif sesuai isu video saya dan juga video-video saya yang lain jangan komentar spam jangan komentar kopi pasta jangan komentar dengan link jangan komentar untuk subscribe jangan komentar untuk dikeningi yang paling penting jangan melantar peraturan Youtube dan jangan melakukan pelagaran Youtube terima kasih setelah menonton video saya ini sampai selesai selamat menikmati